Kue ini sangat terkenal di Jepang, bahkan dibikin satu drama yang temanya adalah kue itu. Berapa tentang kue? Saya mau kamu nyoba dulu kue ini, baru nanti nyoba kue saya. Silahkan dicoba, makan sepuasnya. Baik ya dia, pagi-pagi lah sepuasnya. Semuanya tidak apa-apa. Kalau misalnya tidak memperhatikan berat badan, semuanya saja. Langsung ya. Oke, selagi itu saya akan bikin. Jadi di bawah sudah ada sponge cake atau kue bolu. Saya tidak perlukan spon sebenarnya. Saya tidak perlukan spon. Ada yang laper kayaknya. Enak. Oke, ada sponge cake, ada stroberi. Stroberinya dipotong saja, yang organik. Terus saya pakai sedikit sirup gula. Dan di tengah-tengah, ini yang akan meniru si krimnya dia. Dia juga ada kue bolu di tengah-tengah. Dia ada stroberi, saya juga ada stroberi. Jadi ini dekonstruksi, dicopot-copot semuanya, digabungkan kembali. Oke. Oke, ini. Ini rasanya lembut banget. Lembut, enak, dan tidak terlalu manis. Kita lihat apakah hasil kreasi dari Chef Edwin bisa menandingi. Pastinya bisa lah ya. Jadi saya pengen bikin sesuatu yang sedikit berbeda. Ada sentuhan saya di sini. Jadi kalau Anda lihat ada butiran-butiran hitam di situ. Yap. Itu yang tidak dimiliki oleh kue itu. Oke. Nah, itu adalah vanilla. Oke. Oke. Itu adalah vanilla. Jadi aromanya akan sangat manis. Akan sangat enak banget. Oke. Wait. Nah, jadi dari si sauce yang kita taruh ini, si white sauce ini, sebenarnya ingredientsnya itu apa saja? Oke, ingredientsnya untuk membuat ini, nanti resepnya akan keluar. Itu ada cream cheese, ada cream, ada vanilla, almond extract. Almond extract untuk memberikan aroma alkohol, tapi dia halal. Ah. Karena dia dari almond. Benar. Oke. Jadi intinya itu saja, dimix sampai dia mengental seperti begini, masukkan ke kulkas, sehari lebih enak rasanya. Setelah sehari. Diendapkan sehari. Iya. Oke. Jadi kalau bisa jangan langsung dimakan. Oke. Nah, benar banget nih kalau misalnya kamera bisa zoom sedikit di sini, itu ada benar-benar butiran-butiran hitamnya dari si cerdet-cerdet vanilla tadi ya. Oke. Itu cukup. Terus untuk memberikan nohansa natal, saya pakai mie coklat, manisan sebenarnya, gula, terus kasih tabur di sana supaya warna-warni. Kenapa saya namakan white Christmas? Karena dari dulu saya ingin sekali merayakan natal itu di Amerika. Oke. Enggak pernah kesampean? Sayangnya Indonesia enggak pernah turun salju. Jangan sampai kalau kayak begitu. Kalau hujan es pernah, tapi salju enggak pernah. Jangan. Sangat merindukan. Jadi lebih baik saya bikin kuenya aja. Oke. Setidaknya ada rasa di kuenya. Oke. Nah, ini sudah warna-warni. Ini anak-anak pasti suka. Jadi jangan pikirin diet dulu kalau lagi natal. Oh, iya. Karena it's all about celebration. Sama kayak Anda lebaran. 24, 25, 26. Tiga hari jangan diet dulu lah. Oke, ini sudah semuanya. Yap. And then, nanti di sini. Yap. Saya akan taruh cookies atau biskuit sebenarnya. Biskuitnya sudah jadi. Yap. Bahannya adalah mentega. Mereka. Putih telurnya aja. Kuningnya dibuang. Jadi lebih rendah koresterol. Ada gula pasir dan gula diet juga bisa. Mereka. Dan tepung terigu. Dimix semuanya, dimasak dengan silang-silang. Oke. Terus dicetak seperti kayak begini. Jadinya seperti kayak gini. Ini adalah biskuit. Oh, so cute. Oke. Ini tinggal taruh di sini. Jadi seperti pohon natal. Oke. Tabur sedikit dengan ini kelapa. Kelapa tabur yang sudah disangrai. Anda bisa dapatnya di mana aja. Kelapa kering. Dan ini ibarat seperti salju. Yes. Oh, iya. Sesuai dengan keinginannya dia ya. Iya, saya pengen banget suatu saat Indonesia salju gitu ya. Satu hari aja. Jangan kok gitu. Jangan, jangan, jangan. Oke. Kelapa tabur ditaruh di atas. Kalau misalkan kita tidak menemukan kelapa. Ya. Kita bisa menggantikan dengan taburannya. Gula bubuk. Gula bubuk. Gula bubuk. Tabur aja di atas. Akan memberikan nuansa manis. Persis ke salju lagi. Ah, good. Oke. Ini yang kedua. Yes. Ini adalah. Ini sudah selesai. Sudah selesai. That is so simple. So simple. Yes. Bahannya sangat simpel, rasanya juga simpel kan? Yes. Cuma bolu, stroberi, krim. That's it. That's it. Oke. Tahan dulu. Di sini ada sangria soda gembira. Sangria soda gembira. Jadi saya harap setelah minum menjadi gembira. Oke. Nah bagian yang di rumah ini sekarang sudah bisa mulai mencatat menu, resep-resepnya. Sekarang sudah nggak jamannya catat. Foto. Foto. Baiklah kalau kayak begitu. Ay, kamu dikoreksi. Oke, sudah bisa dilihat. Nah, itu. Oke. Menu pertama. Dan sekarang kita beralih ke menu yang kedua. Menu kedua, sebikin sangria yang halal. Oke. Di sini Anda lihat ada berbagai macam buah-buahan. Yes. Dengan ditenggelamkan suatu cairan berwarna hitam. Oke. Cairan itu adalah, yang pertama ini jus anggur. Oke. Oke, jus anggur bisa pakai anggur perasan asli kalau punya duit lebih banyak. Kalau nggak, beli aja yang kemasan. Oke. Terus, orange jus sekali lagi bikin yang konsentrat atau bikin asli di peras. Bagi saya lebih enak yang di peras, karena rasanya lebih natural, gizinya juga baik, antioksidan yang tinggi. Yes. Perbandingannya, ini dua banding satu. Simple. Oke. Setelah itu, kecutkan sedikit dengan jeruk nipis. Jeruk nipis tau lah ya. Dapat di pasar, supermarket juga bisa. Oke. Setelah itu, gabungkan dengan berbagai macam buah-buahan sesuai dengan keinginan Anda. Lagi musim apa di Indonesia. Masukannya semua, manggis juga bisa, mangga juga bisa. Dua durian ya? Dua durian. Anggur, orange, campur durian nggak enak ya? Oke, minus durian. Oke, setelah itu masukin ke dalam satu wadah. Yes. Dan yang terakhir, saya nggak usah bilang ini apa, Anda juga tahu. Pokoknya minuman soda, berkarbonasi. Yes. Ada sedikit sentuhan lemon. Oke. Ini dicampurin sedikit. Ini sebenarnya kita harus mengendapkan dulu nggak buah-buahannya? Ya. Harus diendapkan dulu nggak? Sebaiknya, saya sudah mengendapkan ini semalaman. Oke. Jadi, semakin lama Anda mengendapkan, semakin mature atau dewasa rasanya. Eee, pastinya enaknya. Yummy. Ini untuk memberikan zinc-nya, supaya ada rasa sodanya. I think this will be a very good combination dari si manis ini bertemu dengan minuman yang segar. Kira-kira nanti rasanya seperti apa ya, Kak? Oke, saya aduk sedikit, supaya sodanya bergabung dengan dalamnya. Di dalam saya sudah ada pakai berbagai macam buah yang seperti Anda lihat. Oke. Intinya adalah warna-warni. Dan saya kasih irisan dari jeruk nipis. Dan kasih air jeruk nipis juga. Saya tidak pakai gula, kalau mau pakai gula juga bisa. Oke, mau manis atau mau manis alami dari buahnya. Yap, yap, yap. Tinggal itu warna. Jadi sang riak. As simple as that. Simple, very simple. Ini kalau lagi Anda parti, cemplungin aja di satu baskum yang besar. Orang tinggal ngayung sendiri, tinggal minum sepuasnya. Oke, dan tentunya pasti tetap halal ya. Wow, which is very good. Kayaknya menunya kebanyakan. Butuh perut yang kosong sepertinya. Ya, bisa lah. Kalau misalnya saya, oh kamu belum tahu porsi makan saya seberapa sebenarnya. Kelihatannya aja kecil makannya. Mau coba dulu yang mana? Mau, saya mau coba yang ingin dulu. Mau minum dulu atau mau makan dulu? Mau, tapi kayaknya enggak seru kalau misalkan saya nyobanya sendirian. Saya mau manggil dua teman saya, boleh? Boleh, boleh, silakan. Hai, Rido dan Dua Morgan. Come in guys, bergabung ke sini. Good morning. Good morning. Good morning. Aduh, ini salamnya langsung selesai, selesai, selesai. Saya lihat perutnya masih rata. Perutnya masih rata. Ini, bisa dilihat ini muka-muka lapar di pagi hari ini seperti ini. Oke guys, jadi Chef Edwin sudah membuatkan satu resep ataupun menu khusus untuk Natal yang tentunya bisa dipraktekkan. Ini tuh enak banget. Saya sudah mencoba yang pertama tadi ya. Enggak terlalu manis, menurut saya sih enggak terlalu manis karena saya tidak terlalu sukanya manis. Dan Chef Edwin membuat replikanya versi Chef Edwin seperti apa. Dig in guys, kalau misalkan mau coba. Mau makan dulu atau mau minum dulu? Makan dulu. Makan dulu. Help yourself. What do you call this spoon? Ini namanya White Christmas. White Christmas. You can have the spoon. Di Amerika ada lagunya White Christmas. Yes. Jadi mereka menggambarkan salju yang turun. Oke, so let's dig in. Silahkan dipotong. Harus ada semuanya dalam satu suapan. Ada cookiesnya, ada sponge cake, ada putihnya juga, ada creamnya, ada stroberinya. Semuanya harus ada. Terus dimasuk ke dalam mulut, nikmati keindahannya. Aduh, kalau saya sih agak-agak sayang ya cantik-cantik begini jadinya. Oke, wait. Oke, one, two, three. Go ahead. Jujur ya, jujur. Kalau enggak suka silahkan pulang. Kalau suka silahkan nambah. Boleh bawa pulang. Oh, nice. Gimana kemana? Yang lebih enak itu apa ini? I think yang lebih, ini, beda-beda. Ini teksturnya benar-benar halus banget. Halus sekali. Ini kalau nambah boleh ya? Silahkan. Ini lebih kayak cakeery. Lebih sedikit agak tebal seperti cake. Kalau misalnya saya prefer, saya lebih prefer yang ini. Lebih prefer yang dibikin sama Edwin. Lebih mengenyangkan kali ya. Lebih menyenyangkan, enak. And I like the biscuit layer. Itu yang bikin enak. Morgan, makan terus. Makan terus. Gimana, Rido? Enak enak enak? Ladies first. Silahkan. Enggak bisa bicara. Enak ya? Silahkan Morgan. Nah, oke. Dengan makanan manis seperti ini. Kalau misalnya kita tutup dengan minumannya segar. Ini no sugar added. Jadi khusus manisnya hanya dari buah saja. Kita bisa coba sama-sama. Ini namanya apa tadi? Ini namanya sangria soda gembira. Sangria soda gembira. Abis minum pasti tersenyum. Oke. Coba. Rasanya ada buah-buahan. Iya, iya. Dan ini halal. Biasanya sangria itu mengandung red wine. Saya membuatnya dengan jus anggur. Jauh lebih sehat. Boleh ini dicoba di rumah ya. Jadi ini enak juga, sehat juga, dan halal. 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 Benar sekali. I salute you. Salah. Udah minum duluan, salah kita. Oke, dua menu ini bisa menjadi inspirasi masakan Anda untuk menyambut Natal nanti. Dan tentunya, selain yang satu ini, kita akan ngobrol-ngobrol dengan dua cowok ganteng ini. Morgan dan juga Ridho tentang film mereka yaitu Assalamualaikum Beijing. Sesaat lagi tetapi Indonesia Morning Show. Thank you Chef Edwin. Merry Christmas. Merry Christmas all. Merry Christmas. Merry Christmas.